Halo semuanya, kalian pernah nggak sih ngerasa takut atau jemas setiap kali ngomongin soal uang? Bahkan mungkin bukan hanya ketika ngomongin aja ya, saat memikirkan tentang uang pun udah stres. Nah, ketidaknyamanan itu bikin kalian males membuat perencanaan keuangan sendiri, atau nggak mau diskusi kondisi keuangan kalian dengan orang lain, atau bahkan karena kalian stres semua keuangan itu juga bisa bikin kalian jadi minjem uang di banyak tempat. Nah, di video kali ini, aku mau bahas tentang 6 ketakutan finansial dan bagaimana cara mengatasinya. Info ini diambil dari buku Know Yourself, Know Your Money yang ditulis oleh Rachel Cruz. Menurut Cruz, ada 6 ketakutan utama soal uang yang sering dihadapi orang, yaitu yang pertama, financial survivability, atau ketakutan tentang kelangsungan finansial. Terus yang kedua, the fear of unrealized dreams and goals, atau ketakutan akan impian dan tujuan yang nggak tercapai. Lalu yang ketiga, the fear of financial ignorance or incapability, atau ketakutan karena nggak paham atau nggak mampu secara finansial. Terus yang keempat, adalah the fear of external forces, alias ketakutan terhadap kekuatan eksternal. Lalu yang kelima, the fear of past mistakes, atau ketakutan akibat kesalahan di masa lalu. Dan yang keenam, the fear of repeating the past, atau ketakutan mengulang masa lalu. Nah, berbagai ketakutan ini bisa dialami oleh orang-orang dari semua latar belakang ekonomi ya, tanpa terkecuali. Tapi, cara kita menginterpretasi dan meresponsnya bisa beda-beda. Mari kita bahas satu persatu dan cari tahu bagaimana cara mengelolanya dengan lebih sehat. Ketakutan yang pertama, financial survivability, atau kelangsungan finansial, adalah ketakutan tentang skenario what if, atau kalau dalam bahasa Indonesia, gimana kalau. Contohnya, gimana kalau aku kena PHK? Gimana kalau mobilku rusak? Gimana kalau aku sakit dan cedera dan harus dirawat di rumah sakit? Ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa bikin kita takut dan cemas. Tapi, ini adalah pertanyaan yang harus kita tanyakan ke diri sendiri dari waktu ke waktu. Kita bisa dengan mudah terjebak dalam pikiran gelap saat pertanyaan-pertanyaan ini muncul. Apalagi kalau kita punya banyak kecemasan soal uang, atau kalau kita punya trauma yang disebabkan oleh beberapa skenario what if itu. Meskipun memang nggak ada cara untuk sepenuhnya menghilangkan rasa takut ini, maupun ketakutan lainnya, untungnya ada beberapa hal yang bisa kita kendalikan untuk mengelola ketakutan itu dengan cara yang lebih sehat. Tips pertama dari Cruz adalah menyiapkan dana darurat. Aturannya, simpan uang untuk 3-6 bulan biaya hidup. Tapi beberapa orang, termasuk aku, cenderung lebih suka menabung lebih banyak dari itu. Alasannya beragam, bisa jadi karena bikin tidur lebih tenang, atau karena penghasilan atau pengeluaran kita bervariasi, jadi kita pengen punya cadangan ekstra kalau-kalau ada yang terjadi. Lalu, tips yang kedua adalah bikin anggaran yang bisa kita patuhi. Bagi kebanyakan dari kita, ada beberapa aspek di mana kita bisa lebih efisien secara finansial, kalau kita punya gambaran lengkap tentang pengeluaran kita. Dan hal itu biasanya terlihat kalau kita punya budget atau anggaran. Bagi beberapa orang, ini bisa bikin perubahan yang signifikan juga. Penulis buku bestseller Vicky Robin bilang, dalam pengalamannya, kebanyakan orang yang mengatur budget mereka dan menjalani gaya hidup yang lebih hemat, melihat bahwa pengeluaran mereka turun sekitar 20-25%. Lalu, hal ketiga yang bisa kita lakukan adalah menurunkan tingkat pengeluaran dengan membatasi atau memotong sebanyak mungkin pengeluaran tetap yang nggak bisa dihindari. Ini bisa dalam berbagai bentuk, seperti melunasi utang, hingga beli barang secara tunai daripada bayar secara kredit atau subscription. Lalu, hal yang keempat yang bisa kita lakukan adalah mendapatkan proteksi yang tepat dalam bentuk asuransi yang bagus. Kita nggak perlu beli asuransi untuk setiap hal kecil, Tapi, untuk hal-hal yang bisa bikin kita keluar duit puluhan atau bahkan ratusan juta kalau ada keadaan darurat, asuransi bisa jadi proteksi yang bagus. Berikutnya, ketakutan yang kedua, yaitu ketakutan tentang impian dan tujuan yang nggak kesampaian. Aku yakin semua orang pasti bisa relate sama yang satu ini. Kita pasti pernah merasa kayak nggak punya cukup uang atau waktu atau bahkan dua-duanya untuk ngelakuin sesuatu yang udah lama kita impikan. Contohnya, mungkin kalian pengen banget road trip keliling Indonesia atau ke luar negeri, kayak yang dulu orang tua kalian pernah lakuin. Mungkin kalian udah lama ngincar sebuah rumah atau mobil impian yang rasanya selalu nggak terjangkau buat kalian. Atau mungkin kalian cuma pengen masukin anak kalian ke sekolah yang bagus, kampus yang bagus. Dan sedih rasanya kalau kita harus melepas impian itu atau minimal menurunkan mimpi kita. Tapi, kadang itu memang pilihan yang terbaik. Nah, di satu sisi, ini adalah kesempatan kita untuk jadi kreatif. Gimana kalau kalian road trip bareng teman-teman supaya biaya perjalanan jadi lebih murah? Mungkin kalian bisa ngumpulin cuti dan ambil liburan di luar peak season di saat harga-harga terkait perjalanan lebih rendah. Dan kalau semua cara gagal, mungkin masih ada cara lain untuk merasakan sedikit dari impian kalian tanpa harus ngeluarin uang sebanyak yang kalian bayangkan sebelumnya. Coba ubah sudut pandang kalian, baca blog, nonton video, dan ngobrol sama orang lain yang udah pernah ngelakuin apa yang kalian impikan itu. Itu bisa ngasih ide baru buat kalian. Berikutnya, ketakutan yang ketiga, yaitu ketakutan akan ketidaktahuan finansial atau nggak pandai mengatur uang. Ketakutan yang satu ini sering muncul dalam bentuk pikiran kayak gini nih. Orang-orang yang sukses secara finansial itu pasti pinter. Mereka paham matematika yang rumit, dan biasanya kuliah di bidang keuangan, kebanyakan dari mereka udah pro dalam hal investasi, jadi wajar aja mereka berhasil mengatur keuangannya. Tapi aku nggak kayak mereka. Aku nggak tahu cara kerja uang itu gimana. Aku nggak kuliah tentang keuangan, dan nilai matematikaku jelek. Jadi, aku nggak bakal bisa pinter ngurus uang seperti halnya orang lain. Ketakutan ini bisa menghancurkan diri kita dalam jangka panjang. Karena, kalau kita nggak mengenali dan mengelola ketakutan ini dengan cara yang sehat, ini bisa mematikan kemampuan kita untuk belajar lebih banyak tentang finansial, dan menggunakan pengetahuan itu untuk meningkatkan situasi keuangan kita. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita sadari, menurut Rachel Cruz. Yang pertama, memang benar, ada banyak orang yang sukses secara finansial, dan latar belakang pendidikan mereka adalah mereka sekolah atau kuliah di bidang ekonomi dan keuangan. Tapi, yang mungkin nggak disadari oleh banyak orang adalah kebanyakan kelas atau mata kuliah keuangan di kampus itu bukan berfokus pada menguasai keuangan pribadi diri sendiri. Mereka lebih fokus untuk membantu mahasiswa agar mendapatkan pekerjaan di industri keuangan. Lalu yang kedua, kita semua punya blind spot dalam hal finansial dan hal-hal yang nggak kita ketahui soal keuangan. Dan itu nggak masalah selama kita terus berusaha untuk belajar menambah pengetahuan seiring waktu. Dalam aspek keuangan pribadi, biasanya ini berarti lebih ke arah kesadaran diri dan pemahaman. Dan ingat, pilihan finansial kita sendiri memainkan peran besar dalam mencapai kesuksesan finansial pribadi, bahkan mungkin lebih besar daripada seberapa banyak fakta keuangan atau singkatan tentang finansial yang kita tahu. Konsistensi adalah kuncinya. Dan yang ketiga, kita nggak perlu rumus matematika yang rumit untuk bisa sukses dalam hal keuangan atau ngatur uang selama kita bisa pakai kalkulator untuk tambah, kurang, kali, bagi. Kita udah punya semua kemampuan matematika yang kita butuhkan. Dan yang keempat, kalau kita butuh bantuan untuk belajar seputar keuangan ini, ada industri-industri khusus yang dibangun untuk itu. Ada profesional keuangan yang siap membantu kita memahami risiko dan imbal hasil dari investasi. Ada aplikasi budgeting yang bisa bantu kita mencatat dan mengatur pengeluaran. Dan ada juga content creator yang bantu orang-orang untuk belajar tentang berbagai konsep keuangan dan psikologi. Kebanyakan dari itu semua bisa diakses secara gratis dan bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan kita masing-masing. Jadilah seperti kura-kura dalam dongeng, kura-kura, dan kelinci. Selangkah demi selangkah, dan pelan tapi pasti, kalian akan belajar apa yang kalian butuhkan untuk mencapai kesuksesan finansial. Lanjut, ketakutan yang keempat, yaitu ketakutan akan kekuatan eksternal. Ketakutan akan kekuatan eksternal ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Mungkin yang paling umum adalah perasaan bahwa dunia ini nggak adil sama kita. Atau perasaan bahwa kesuksesan kita tergantung pada sesuatu di luar kendali kita. Mungkin kadang itu ada benarnya ya. Dalam arti, kekuatan eksternal itu bisa jadi bikin sesuatu lebih mudah atau lebih sulit daripada yang seharusnya. Misalnya, kalau kalian nggak pernah diajarin apa-apa tentang keuangan pas waktu kecil, maka kalian bakal punya lebih banyak PR dibandingkan dengan orang lain yang udah dididik soal ini. Begitu juga kalau pemerintah mengeluarkan kebijakan yang membantu atau menghalangi progres kita dalam beberapa cara. Mungkin lewat penarikan pajak atau izin usaha atau apapun yang terkait dengan keuangan. Tapi dalam kebanyakan kasus, kekuatan eksternal ini bukanlah akhir dari segalanya. Ini ibarat pengaturan dalam permainan. Di beberapa jenis game, biasanya game yang jenrenya strategi, ada yang level kesulitannya bisa diatur. Misalnya, kita bisa mengubah beberapa pengaturan untuk bikin lawan komputer kita jadi lebih kuat atau jadi kurang agresif yang otomatis bikin kesulitan gamenya berubah. Tapi, mengubah pengaturan game itu gak mencegah kita untuk menyesuaikan strategi kita sendiri supaya bisa menang dalam game. Nah, hal yang sama berlaku untuk kehidupan finansial kita. Dalam hal keuangan, Cruz menyebutkan empat hal yang bisa kita kendalikan untuk membantu keberhasilan kita terlepas dari apa yang dilakukan kekuatan eksternal. Yang pertama adalah keyakinan kita soal uang. Kalau kita gak percaya kita bisa berhasil dan pandai dalam hal keuangan, itu bakal memengaruhi perilaku kita sehingga kita jadi sulit untuk sukses. Yang kedua adalah etos kerja kita. Mencapai dan mempertahankan kesuksesan finansial biasanya butuh kerja keras. Kalau itu mudah, semua orang pasti bisa melakukannya. Jadi, tekad untuk bekerja keras bakal membantu kita untuk mengatasi banyak tantangan yang kita hadapi. Lalu yang ketiga adalah uang kita sendiri. Mengatur keuangan ini butuh disiplin dan kebiasaan yang baik yang semuanya harus kita kembangkan seiring waktu. Semua kembali lagi ke hal-hal kayak memahami diri sendiri dan apa yang sebenarnya kita inginkan dari uang dalam kehidupan ini. Lalu, budgeting uang kita sebagai persiapan untuk kehidupan tersebut. Dan juga, investasi dengan bijak agar bisa mengumpulkan cukup dana untuk mencapai tujuan jangka panjang kita. Dan seterusnya. Dan yang keempat adalah lingkaran sosial kita. Ada pepatah yang mengatakan bahwa diri kita ditentukan oleh dengan siapa kita bergaul. Dan, meskipun itu nggak bener secara harfiah, manusia adalah makhluk sosial. Kita cenderung dipengaruhi oleh ide-ide, kebiasaan, dan perilaku orang-orang yang ada di sekililing kita. Baik itu pengaruh baik maupun buruk. Jadi, menempatkan diri kita di lingkungan sosial yang memiliki kebiasaan keuangan yang sehat bisa sangat membantu kita dalam mencapai tujuan finansial kita. Next, ketakutan yang kelima adalah ketakutan akan kesalahan di masa lalu. Ketakutan kalau kita nggak bakal bisa maju secara finansial karena kesalahan yang pernah kita alami di masa lalu. Ini jenis ketakutan yang sebenarnya lumayan buruk karena hal itu bikin kita menghindari rasa tidak nyaman dari memikirkan dan memperbaiki kesalahan yang kita buat di masa lalu. Tapi, kalau kita nggak memikirkan kesalahan-kesalahan itu dan akhirnya nggak berbuat apa-apa untuk memperbaikinya, masalahnya akan cenderung jadi semakin parah seiring waktu. Bayangin hal-hal seperti bisnis yang gagal atau utang yang menumpuk. Sebenarnya bisa lebih buruk dari itu. Karena, kalau kita nggak pernah mengakui kesalahan di masa lalu, kita juga nggak akan pernah belajar dari situ. Jadi, bukan hanya mengabaikan atau nggak memperbaiki kesalahan itu, dan mungkin lama-kelamaan berkembang jadi semakin parah. Ada juga kemungkinan besar bahwa kita bakal mengulangi kesalahan yang sama lagi dan lagi di kemudian hari. Yang perlu diingat tentang kesalahan di masa lalu adalah, sebesar apapun itu, kesalahan-kesalahan tersebut tidak mendefinisikan diri kita, kecuali kita membiarkan hal itu terjadi. Ingat, ada perbedaan besar antara pernah gagal melakukan sesuatu dan menjadi seseorang yang gagal. Sebuah kesalahan itu berarti setidaknya kita mencoba berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan. Nggak ada yang salah dengan itu, dan semua orang pasti pernah melakukannya. Tapi, itu nggak membuat kita jadi orang yang gagal. Kita bisa memilih untuk bangkit lagi, belajar dari kesalahan itu, dan kemudian mencoba lagi. Next, ketakutan yang keenam, yaitu ketakutan akan mengulangi masa lalu. Yang mana ini sering disimpulkan sebagai, aku nggak mau jadi kayak orangtuaku. Meskipun memang sering dikaitkan dengan orang tua, ini nggak harus selalu ada hubungannya dengan mereka. Ini bisa jadi reaksi kita terhadap kesalahan yang udah kita buat, atau kesulitan yang pernah kita alami di masa lalu. Misalnya, dulu waktu ayahku masih muda, dia miskin banget sampai harus kerja jadi tukang bersih-bersih kebun pamannya, sambil melanjutkan sekolah. Pengalaman itu jadi pelajaran buat dia. Dia jadi seorang pekerja keras agar bisa menghidupi keluarga dan membiayai sekolah aku dan saudara-saudaraku supaya kami nggak mengalami hal yang sama seperti dia. Tapi di sisi lain, ketakutan ini bisa dibawa ke level yang ekstrim. Misalnya mungkin seseorang yang beli rumah sederhana yang bisa dia bayar dengan gajinya dan masih ada sedikit sisa uang untuk berjaga-jaga, supaya dia nggak jadi tunawisma seperti yang pernah dialami sebelumnya. Mungkin orang itu berada di jalur yang benar, tapi kalau orang itu beli rumah termurah yang bisa dia temukan tanpa peduli dengan kualitas lingkungan atau potensi kenaikan harga propertinya dan dia nggak melakukan apapun untuk merawat atau meningkatkan kualitas rumahnya selama dia tinggal di sana supaya uangnya nggak habis karena takut nggak bisa punya rumah lagi. itu mungkin udah terlalu ekstrim. Nah, cara yang lebih sehat untuk mengatasi ketakutan ini adalah dengan mencari panutan finansial yang pernah mengalami situasi serupa seperti yang kalian coba hindari dan dia berhasil keluar dari kondisi itu dengan baik. Lalu, pelajari bagaimana caranya melakukan hal yang sama dan kesalahan apa yang harus kalian hindari. tapi perlu diingat ini bukan berarti mengatasi ketakutan-ketakutan ini mudah dilakukan. Ada beberapa tantangan yang mungkin kita semua hadapi di satu titik. Jadi, mari kita bahas apa aja tantangan-tantangan itu supaya kita tahu hal-hal yang perlu kita ingat. Tantangan yang pertama adalah mendorong diri sendiri untuk melewati ketidaknyamanan. Kita mungkin bakal menghadapi ketidaknyamanan di saat kita mencoba mencari cara untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu atau menerima tanggung jawab kita sendiri dalam keberhasilan atau kesalahan dalam hal keuangan kita. Beberapa hal yang perlu diingat saat menghadapi ketidaknyamanan ini adalah ini semua bagian dari proses kita berkembang. Jadi, jangan patah semangat dan jangan takut untuk mencari bantuan di saat kalian butuh. Ingat juga bahwa ini bisa sulit dan melelahkan di awal. Setiap perubahan pasti gak mudah di awal. Tapi biasanya semakin lama dijalani bakal semakin mudah. Ditambah lagi dengan berhasil melewati ketidaknyamanan ini kalian akan merasa berdaya dan punya kepercayaan diri lebih untuk menghadapi perubahan berikutnya yang ingin kalian buat. Lalu tantangan yang kedua adalah menghadapi orang-orang yang meremehkan kita. Kadang-kadang bakal ada beberapa orang yang gak mendukung kita atau bahkan berpikir bahwa kita itu gak realistis karena mencoba memperbaiki keuangan kita. Mungkin menurut mereka itu gak worth it. Mungkin mereka yakin itu mustahil. Mungkin mereka juga punya masalah keuangan mereka sendiri dan melampiaskan rasa frustrasi mereka ke kita. Apapun alasannya ini adalah sedikit hambatan yang mungkin kita temui. Jadi penting untuk mempertahankan perspektif kita. Ingat bahwa kalian melakukan perubahan ini dengan alasan yang baik dan terus hubungi panutan finansial kalian. Ingat bahwa kita adalah makhluk sosial dan cenderung dipengaruhi oleh keyakinan dan kebiasaan orang-orang yang sering kita temui. Ini bukan berarti kalian harus memutus hubungan dengan orang-orang yang gak sepenuhnya mendukung kalian ya. Tapi kalian harus berusaha untuk tetap berhubungan dengan orang-orang yang membantu dan mendorong kalian untuk mencapai tujuan kalian. Lalu tantangan yang ketiga adalah berada di jalan dan pemikiran yang berbeda dengan orang lain. Kalian pernah denger gak ada anggapan bahwa orang yang single itu ibarat main game keuangan dengan mode easy? Karena satu-satunya yang bikin keputusan terkait keuangan adalah diri sendiri. Dan meskipun aku gak sepenuhnya setuju sama pandangan itu ada tantangan keuangan tertentu yang dihadapi oleh pasangan tapi gak dihadapi oleh orang yang single. Sederhananya gak semua orang melihat sesuatu dengan cara yang sama seperti kita. Dan itu bisa menyebabkan kesalahpahaman, stres, argumen, atau bahkan lebih buruk dari itu. Seringkali kesuksesan finansial kita bergantung pada kemampuan kita untuk memahami diri sendiri dan kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan secara finansial dan tentunya kemampuan diri kita untuk melakukan hal-hal yang kita tahu seharusnya kita lakukan secara konsisten. Tapi di saat kita punya pasangan kita juga harus berusaha memahami mereka dengan cara yang sama. Mengalami proses ini dengan pasangan gak hanya bisa membantu kita memahami pola pikir pasangan dan bekerja sama dengan lebih baik tapi juga menumbuhkan empati dan mempermudah kita untuk memaafkan pasangan atas kesalahan yang mungkin mereka perbuat dan sebaliknya karena tentunya kita juga pasti bakal membuat kesalahan. Jadi kalau kita ingin membangun dan mempertahankan hubungan finansial yang kuat, sehat, dan berkelanjutan bersama pasangan kita perlu bisa menangani kesalahan-kesalahan tersebut dengan kasih sayang dan kebaikan. Oke semoga bermanfaat dan semakin memotivasi kalian untuk memperbaiki keuangan ya. Dan seperti biasa terima kasih udah nonton klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya. selamat menikmati selamat menikmati